Intro Hai semuanya Sesuai judul video kali ini Aku mau room tour Di holiday apartment Yang lagi aku tinggalin Letaknya di Levi, Finlandia Utara Ini adalah holiday apartment ya Bukan permanent apartment Jadi apartment ini hanya digunakan Untuk liburan aja Ini adalah bangunan apartmentnya Cuman dua lantai Terus yang paling atas itu Yang ada balkoninya adalah penthouse nya Ini sekitar ada 11-12 unit Dan ada beberapa apartment Di depannya ada hotel Itu gedung hotelnya Terus langsung ke front slope Atau slope buat main ski Jadi tinggal jalan kaki aja Walking distance Ini tempat parkir per unit Jadi udah ada nomornya tempat parkir tuh Orion 3 4, 5, 6 dan seterusnya Jadi parkir mobilnya harus sesuai unit yang ditempatin Karena musim dingin Jadi lantainya ditaburin Kerikil-kerikil kecil gitu ya Biar gak licin Karena salju ini bisa licin Dan membahayakan kita Nah ke lantai 2 Untuk masuknya Ini juga gak pake kunci atau kartu Tapi udah pake sistem keamanan Iya Pake tombol Tara Tara Kalau ada yang ketok-ketok di luar Takut orang asing gak dikenal gitu ya Bisa liat disini Jadi ini ada kameranya di depan Dan ada layar videonya Jadi kita bisa liat tuh Siapa yang ada di depan pintu Yang ada di koridor Luas apartemen ini kurang lebih Hanya 36 meter persegi aja Jadi ukurannya kurang lebih bisa dibilang Sama kayak rumah KPR subsidi di Indonesia Jadi teman-teman ada bayangannya ya Tapi walaupun ukurannya 36 meter persegi aja Apartemennya nyaman banget Cozy Ini terletak di lantai 2 Desain apartemen ini sendiri Kurang lebih modern minimalis Ini bisa dibilang apartemen baru Karena baru dibangun tahun 2019 yang lalu Jadi keliatan ya Desainnya modern gitu Tapi tetep memberikan sentuhan-sentuhan Ala-ala holiday cottage Finland gitu Kayak di belakang ini Living room Ada ornamen kayu-kayunya gitu Biasanya kalau holiday cottage di Finland Itu terbuat dari kayu yang bener-bener masih bulat Nah kayak gini Tapi kalau ini tempelan aja ya Tapi kayu beneran Di belakang ada kitchen set Dan ini minimalis banget Modern dan tetep kelihatannya elegan Ini microwave Di bawahnya ada oven Terus ini kabinet-kabinet semuanya bisa digunakan Ini buat isi panci Terus ini isinya peralatan-peralatan makan Piring Terus ini buat tempat sampah Ini kompor Kompornya kompor listrik Terus ada kulkas Kulkasnya lumayan besar loh Jadi muat banyak Di bawahnya ini freezer Freezer-nya juga lumayan Terus ini ada balkonnya juga Taraaa Pemandangan dari luar balkon Ini dingin banget Suhunya sekarang lagi minus 16 derajat Tidak lupa ada tempat Tempat perapian juga ya Biasanya rumah-rumah di Finland Pasti ada tempat perapian Biar anget Tuh Ini tempat perapiannya minimalis banget Kayunya juga udah disiapin Itu kayu kering Jadi tinggal dibakar Gampang nyalanya Untuk lantainya sendiri Juga dari kayu Dan ini ada penghangatnya Jadi kaki tuh kalau jalan Itu tetep hangat Karena ada penghangatnya di lantai ini Nyaman banget deh pokoknya Walaupun udara di luar dingin Tapi tetep hangat Ada kecil buat full body Jadi bisa ngeliat OOTD disini Terus sampingnya ini ada drying kabinet Jadi ini buat ngeringin pakaian gitu Kalau habis nyuci Jemurnya disini Nanti langsung kering Karena gak ada space buat nyuci di luar ya Lanjut ke toilet Untuk showernya sendiri dia ada rain shower Terus ada shower yang biasa juga Jadi fleksibel banget mau pake yang mana Dan ini ada heaternya juga Jadi bisa disesuaikan Sesuaikan mau sepanas apa airnya Jadi walaupun suhunya minus Gak perlu takut untuk mandi Lanjut disebelahnya ada sauna Sauna ini wajib buat orang Finland Setiap rumah di Finland Bahkan apartemen kecil aja Mereka pasti punya sauna Karena ini traditional thing banget di Finland Ini batunya Jadi dipake listrik ya Dinyalain Nanti batunya bakal panas banget Terus tinggal disiram nih ember Ini gayung ceritanya Tinggal disiram aja airnya kesitu Nanti dia jadi menghasilkan uap panas Jadi bikin kalian panas berkeringat Kalau suhu di luar lagi dingin banget Lagi minus-minusnya Karena ini ada di utara ya Langsung masuk sauna aja Langsung nyalain saunanya Langsung menikmati hangatnya suhu di dalam ruangan Untuk ruang mencuci Juga ada di kamar mandi sini Ini tempat mesin cucinya Tuh Jadi tinggal masuk-masukin aja Biarkan mesinnya bekerja Kalau ini buat tempat naruh Pembersih, alat-alat bersih Vacuum cleaner Dan teman-temannya Biarpun ini adalah Holiday apartment yang modern Tapi mereka tetap memberikan Sentuhan-sentuhan kayu Karena kalau holiday house Holiday cottage Atau holiday apartment Itu identiknya pakai kayu Lihat ya di belakang tuh ada Kayunya yang masih tetap digunakan Walaupun modern Dan beginilah pemandangan Dari dalam ke arah luar Tuh itu di depan ada slope Buat main ski Tapi buat yang udah expert Jadi kalau main ski Tinggal jalan aja ke depan Terus itu di depan ada slope-nya Terima kasih telah menonton! 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 Untuk semua unit holiday apartment disini Nggak ada yang dijual Jadi semuanya hanya disewakan saja Mungkin lebih menguntungkan disewain kali ya Daripada dijual Karena kan ini letaknya di ski resort Di center Untuk harga sewa apartment ini Per minggu kurang lebih 600 sekian euro Kurang lebihnya kalau dalam rupiah Itu 10 juta-11 juta per minggu Karena ini lagi low season Atau bukan musim liburan Nanti kalau udah musim liburan Winter holiday, ski holiday Itu harganya bisa dua kali lipat Jadi seminggu bisa 20 jutaan Sampai disini dulu video aku Aku udah tunjukin semua ruangannya Kita udah keliling-keliling Ruangannya mungil minimalis ini Semoga teman-teman yang lagi mau bangun rumah Atau lagi cari inspirasi sederhana Untuk huniannya yang bisa terinspirasi Dari holiday apartment di Finlandia ini See you on the next vlog